Lembaga Anti-Narkoba atau LAN merupakan wadah untuk membantu masyarakat Indonesia dalam usaha menyelamatkan diri dari bahaya narkoba serta membina anggota agar sehat jasmani dan rohani persi dari tindak pidana narkotika. Bertempat di gedung Bagindo Ajiscan, Balai Kota Padang, Aipacah, pada kami siang, jajaran pengurus LAN atau Lembaga Anti-Narkotika Kota Padang resmi dilantik oleh Ketua Umum Pusat Lembaga Anti-Narkoba, Ibrahim Sayhaya. Pada pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Padang yang dihadiri oleh Sekdako Andrei Algamar, perwakilan BNN, Kapol Res, dan Pegiat Anti-Narkoba. Ketua Umum Lembaga Anti-Narkotika, Ibrahim Sayhaya, mengatakan LAN saat ini telah ada di 34 provinsi di Indonesia. Ia melihat pengurus LAN Kota Padang mempunyai semangat dalam memerangi narkotika. Di bawah komando ketua LAN dan pengurus yang lain diharapkan dapat mengibarkan bendera LAN di Kota Padang dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian, Pemko Padang, stakeholder terkait lainnya dalam menjalankan program LAN melakukan penyuluhan dan pendampingan. Di jauh ini tidak ada kendala apa-apa untuk proses strukturisasi karena faktanya di tahun yang keempat ini betul-betul luar biasa Samputan antusias masyarakat Indonesia untuk menghadirkan LAN di daerahnya masing-masing. Sehingga baru tahun yang keempat bisa dibilang balita masih balita, masih di bawah lima tahun. Tapi struktur kita sudah masif di seluruh wilayah NKRI. Kalau seperti Maluku Utara itu in proses memang. Khusus untuk Kota Padang yang menarik, Masya Allah, luar biasa. Antusias semangatnya dan harapannya segera bisa terwujud acara pelantikan bersama pengurus LAN kecamatan, LAN desa, dan RW se-Kota Padang. Sehingga harapannya sudah tidak ada tempat yang nyaman lagi bagi para penjahat narkotika untuk beroperasi di Kota Padang. Sementara itu Ketua LAN Kota Padang Yandri menyebut peredaran narkotika di Sumatera Barat termasuk Kota Padang sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu LAN hadir di Kota Padang dalam upaya memerangi narkotika. Dalam kegiatan penyeluhan selalu mengingatkan kepada nenek mama bunuh kanduang alim ulama dan tokoh masyarakat untuk bahu-membahu menjaga generasi muda dari bahaya narkotika. Bahwa LAN Kota Padang tentu harus siap bergerak action. di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat menunggu action-nya dari LAN ini. LAN penanggulangan bayan narkotika. Itu sasaran kita seperti itu. Maka kemarin keuntungannya sudah ada pelatihan-pelatihan. Ya sebelum perlantikan ini. Kemudian apa namanya upgrading. Pembekalan dari pengurus kemarin sebelum perlantikan memberi betul-betul memberikan pembekalan untuk pengurus untuk bisa action di masyarakat dalam pemberantasan bahaya narkotika. Itu.